Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tubas Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja Channel Teman-teman semua hari ini admin akan share ke teman-teman semua Cara membuat pupuk organik cair khusus untuk cabai ya Atau pupuk hayati khusus untuk tanaman cabai Ini admin siapkan untuk amunisi tanaman cabai masa pertumbuhan teman-teman ya Karena kalau untuk masa pembuahan ada racikan khusus untuk masa pembuahan Nah ini kita akan gunakan untuk semua pases saja ya Pertumbuhan boleh, pembuahan juga boleh ya teman-teman Tapi kita akan menggunakan bahan dari cabai itu sendiri teman-teman ya Karena pupuk terbaik itu dari tanaman itu sendiri ya Jadi kita akan menggunakan cabai ini ya Ini tanaman cabai yang subur ya Ini tempat sampah tapi alhamdulillah ini subur tanpa diinsek, tanpa dipungi, tanpa dipupuk Tapi ini tumbuh subur Nah dari situlah admin tertarik untuk membuat pupuk organik cair dari tanaman cabai ini teman-teman ya Nah selain tanaman cabai yang subur ini teman-teman ya Admin juga akan tambahkan bahan lain yaitu kemangi teman-teman ya Yang mana kemangi juga bagus untuk membuat pupuk organik cair ya Jadi admin akan gunakan dari kemangi ini batang, bunga, dan daunnya teman-teman ya Kalau akarnya sayang ya nanti supaya dia tumbuh lagi nanti kita akan jadikan pupuk lagi teman-teman ya Oke untuk selain dari kemangi kita juga akan gunakan bahan lain yaitu ini pokak atau takokak ya Ini juga bagus karena ini juga mirip dengan tanaman cabai Kita akan gunakan akar batang dan daunnya Kebetulan buah pokaknya nggak ada teman-teman ya Jadi kita akan gunakan ini saja akar batang dan daunnya saja Nah selain itu kita juga akan gunakan akar kelapa lapuk teman-teman ya Yang mana ini sudah admin gunakan juga pada video sebelumnya teman-teman ya Dan ini kita juga akan gunakan sarang semut ya Admin sudah pernah beberapa kali membuat dari sarang semut ini teman-teman ya Jadi setelah kita fermentasi sarang semut ini akan hancur teman-teman ya Dan juga air kelapa Selain air kelapa kita juga akan gunakan ini sarang rayap teman-teman ya Nah selain sarang rayap ini teman-teman ya Kita juga akan gunakan bahan lain teman-teman ya Yaitu sebagai starter POC Putri Maluk ya Atau Mall Putri Maluk Ini akan kita gunakan sebagai starternya Selain Mall Putri Maluk kita juga akan gunakan ini Air Jakaba dan Jakabanya teman-teman ya Nah kalau teman-teman tidak ada bisa gunakan M4 atau M21 Juga kita akan gunakan gula merah ya teman-teman Oke teman-teman untuk toplesnya kita siapkan ya 10 liter ya untuk wadahnya Untuk pupuk organik cair kita nanti dan kita siapkan kain dan juga karet sebagai penutup dan pengikat pupuk organik cair kita nanti teman-teman ya Oke teman-teman untuk langkah pertama dalam pembuatan pupuk organik cair ini kita akan ambil tanah yang ada di sekitar perakaran tanaman cabe teman-teman ya Karena tanaman itu sumber kesuburannya itu sebetulnya dari akar ya dari tanah yang ada di sekitar perakaran Nah makanya tanah yang ada di sekitar perakaran cabe ini admin akan ambil ya Nah jadi kalau untuk teman-teman yang sudah sering membuat PGPR mungkin paham ya Ini adalah tanah subur ya Ini akan kita gunakan sebagai starter untuk membuat pupuk organik cair kita nanti ya Ini khusus untuk tanaman cabe Tapi meskipun khusus untuk tanaman cabe ya Ini nanti bisa dibuat pupuk organik cair ya Karena ini nantinya akan jadi mol teman-teman ya Ini starternya seperti ini Ini nanti akan menjadi mol setelah jadi teman-teman ya Karena di akar tanaman cabe ini seperti yang teman-teman saksikan ya Di sini akar tanaman cabe ini ada bulu-bulu putih seperti ini Ini yang admin tahu sih ini mikro hija teman-teman ya Makanya kita akan gunakan ini Kita mengharapkan ada mikro hija dan juga bakteri-bakteri baik dalam akar tanaman cabe Dan juga ini untuk kemangi kita juga akan gunakan selain nutrisi dan juga bakteri yang ada pada kemangi ini Tentunya ada unsur hara baik makro ataupun mikro teman-teman ya Bahkan pada daun kemangi ini ini ada unsur boronya teman-teman ya Oke teman-teman selanjutnya kita cacah ya untuk ini tanaman cabe dari akar batang daun dan mungkin ada buah ya Seperti ini ada buahnya nggak apa-apa kita cincang semuanya teman-teman ya Untuk kita jadikan sebagai pupuk organik cair dasyat khusus tanaman cabe Nah untuk selanjutnya kita cincang juga ini teman-teman ya Ini adalah tanaman ini adalah rumput sepertinya ya bukan tanaman Ini adalah rumput takokak ya atau pokak Tapi ini untuk buahnya bisa dikonsumsi ya teman-teman Bahkan manfaatnya bagus sekali untuk buah takokak ini sendiri Namun kita hanya gunakan akar batang dan daunnya saja Sebagai setatar untuk membuat pupuk organik cair khusus untuk tanaman cabe teman-teman ya Untuk takokaknya Nah untuk akarnya teman-teman kita pisahkan ya Akarnya kita masukkan ke dalam gayung bersama akar cabe teman-teman ya Untuk daunnya kita gabungkan bersama batang dan daun cabe teman-teman ya Oke teman-teman setelah semuanya dicincang kita haluskan gula aren teman-teman Kalau teman-teman tidak ada gula aren bisa teman-teman gunakan molase ataupun gula pasir Tidak apa-apa boleh ya yang penting cara membuat pupuknya ini mudah ya Ya selanjutnya kita encarkan dulu gula arennya dengan air kelapa teman-teman ya Oh iya teman-teman untuk hari ini kita juga tidak menggunakan air lain selain air kelapa teman-teman ya Tidak menggunakan air hujan air sungur ataupun air sungai ya Kita hanya menggunakan air kelapa untuk membuat pupuk organik cair kita sekitar 10 liter Ya setelah cair untuk akar cabe dan akar pokak tadi yang dicampur dengan gula merah Kita campur juga dengan ini teman-teman ya air jakabak dan jakabanya sekitar 1 liter teman-teman ya Lalu kita aduk teman-teman ya Kemudian setelah diaduk kita masukkan ini mol putri malu ya atau pupuk organik cair dari tanaman atau rumput putri malu teman-teman ya Ini juga bisa diganti dengan M4 atau M21 teman-teman ya Kalau tidak ada pupuk organik cair tapi kalau punya pupuk organik cair menggunakan pupuk organik cair juga bagus teman-teman ya Kalau punya mol bisa gunakan mol teman-teman ya Dan selanjutnya teman-teman ya kita masukkan ini sarang rayap teman-teman ya Sarang rayap ini bagus juga untuk membuat pupuk organik cair bahkan membuat pupuk asam amino juga bisa teman-teman ya Karena dalam sarang rayap ini tinggi protein teman-teman ya Selain unsur pospat juga tinggi protein ya Karena di dalam sarang rayap ini ada anak dan telur-telur dari rayap bahkan ratunya teman-teman ya Jadi ini sangat tinggi protein Ini bagus untuk kita jadikan sebagai pupuk organik cair teman-teman ya Nah ada juga yang seperti ini teman-teman ya untuk sarang rayapnya Ya pokoknya kita masukkan semua teman-teman ya Sarang rayapnya ini sekitar 1 kg kurang lebih teman-teman ya Ini selain sumber pospat juga ini tinggi protein ya teman-teman ya Kalau untuk mikrobanya actinomycetes kalau tidak salah teman-teman ya pada sarang rayap ini Oke teman-teman kita aduk untuk semuanya Oke teman-teman setelah kita aduk kita masukkan daun-daun tadi teman-teman ya Daun cabai, daun kemangi, dan daun pokak teman-teman ya Untuk selanjutnya ini sekedar sharing saja Ini adalah sarang semut Ini bisa kita jumpai pada kayu-kayu lapuk teman-teman ya Ini sering banyak di kebun ya Lalu kita masukkan akar kelapa Kalau bisa akar kelapanya ini yang sudah lapuk teman-teman ya Ciri-cirinya kalau kita remas itu mudah remah Ini juga yang sudah Harmin gunakan pada tanaman timun beberapa waktu yang lalu Dan hasilnya josh banget teman-teman ya Timun 10 HST Jadi makin bagus setelah ditabur akar dari akar kelapa yang sudah lapuk ini Pada tanaman timun batara waktu beberapa bulan yang lalu teman-teman ya Nah untuk selanjutnya kita tinggal masukkan air kelapa Nah ini finishing teman-teman ya Ini pupuk organik cair dahsyat untuk tanaman cabai Ini sekitar 10 liter teman-teman ya Jangan lupa teman-teman fermentasi selama 15 hari, 21 hari, atau 1 bulan Lebih lama lebih bagus teman-teman ya Nanti ini akan jadi mol selain pupuk organik cair Ini akan jadi mol teman-teman ya untuk dosisnya Teman-teman gunakan 100 ml untuk spray Dan kocor 200 ml untuk 10 liter air ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih